Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes Mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yaakobus Saudara Yohanes dengan pedang Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu Dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu hari raya roti tidak berlari Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu Masing-masing terdiri dari empat prajurit Maksudnya ialah Supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Pada malam sebelum Herodes sendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Lalu kata malikat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatu Ia pun berbuat demikian Lalu malikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu dan ikutlah laku Lalu dia mengikuti malikat itu di luarmu Dan dia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan malikat itu sungguh-sungguh terjadi Sangkanya Ia melihat suatu penglihatan Setelah mereka melalui tempat kawal pertama Dan tempat kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka Sesudah tiba di luar Mereka berjalan Sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba Malikat itu meninggalkan diri Dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata Sekarang taulah aku benar-benar Bahwa Tuhan telah menyuruh malikatnya Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes Dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi Dan setelah berpikir sebentar Pergilah ia ke rumah Maria Ibu Yohanes yang disebut juga Markus Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang Datanglah seorang hamba perempuan Yang bernama Rodi untuk mengetahui siapa yang meletup itu Ia terus mengenal suara petrus Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa petrus ada di depan pintu gerbang Kata mereka kepada perempuan itu Engkau mengikau Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian Kata mereka Itu malikatnya Tetapi petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia Mereka tercengang-cengang Tetapi petrus memberi isyarat dengan tangannya Supaya mereka diam Lalu ia menceritakan Bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara Katanya Beritahukanlah hal ini kepada Jakobus Dan saudara-saudara kita Lalu ia keluar Dan pergi ke tempat lain Pada keesokan harinya Gemparlah prajurit-prajurit itu Mereka bertanya-tanya Apakah yang telah terjadi dengan petrus Herodes menyuruh mencari petrus Tapi ia tidak ditemukan Lalu Herodes menyuruh Menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka Kemudian ia berangkat dari Judea Ke Kaisaria Dan tinggal di situ Herodes Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia Mereka berhasil membujuk Blastus Pegawai istana raja ke pihak Lalu mereka memohonkan perdamaian Karena negeri mereka Mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka Dan rakyatnya bersorak membalasnya Ini suara Allah Dan bukan suara manusia Dan seketika itu juga Ia ditambar malah ke Tuhan Ia tidak memberi hormat kepada Allah Ia mati dimakan cacing-cacing Maka firman Tuhan makin tersebar Dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Dan kita selamat mennikmati Benceng dari dan masa Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton!